Intro Komedian adul yang selama ini diketahui menutup rapat perihal rumah tangganya dengan Alizia Nur Fatma Belum lama ini dikabarkan sudah meminang seorang perempuan bernama Wenti Eri Foto tunangan keduanya pun tersebar luas di media sosial hingga mencuri perhatian para netizen Kabar itu sontak pula membuat rekan-rekan adul sesama publik figur kaget Salah satunya adalah Opie Kumis Ia mengaku kaget mendengar kabar jika adul telah bertunangan Sebagai seorang teman, Opie Kumis mengaku tidak diberitahu oleh adul tentang pertunangannya itu Meski Opie Kumis tidak memungkiri jika sebelumnya adul pernah bercerita perihal keretakan rumah tangganya Yang sudah dijalaninya selama 12 tahun bersama dengan Alizia Nur Fatma Perempuan yang dinikahinya pada tahun 2010 silam Lantas, seperti apa tanggapan Opie Kumis mendengar kabar jika adul telah bertunangan dengan perempuan lain Dan benarkah Opie Kumis juga tidak mengetahui jika adul telah resmi bercerai dengan Alizia Buat rekan kita teman gue, adul Kalau gue sih sebagai sahabat cuma bisa doain Karena gue tau percis yang namanya rumah tangga itu adalah ibadah yang paling berat Ibadah yang mesti kita bisa bawanya hati-hati Dan mudah-mudahan saat ini, kalau memang saat ini Bang Adul lagi tunangan lagi Mudah-mudahan insya Allah panjang umur jadi keluarga yang sakinah mawadawah rohma Cuma di dalam rumah tangga yang penting kita mesti banyak kesabaran Mudah-mudahan insya Allah kita dapat dini yang soleha Karena kalau laki-laki dapat dini yang soleha, insya Allah rumah tangga jadi aman Dan insya Allah kita jadi punya ketenangan Mudah-mudahan buat Bang Adul jodohnya panjang Menjadi keluarga yang sakinah mawadawah rohma Dan mendapatkan istri yang soleha Terima kasih Gue pernah ketemu Bang Adul, cuma dia cerita begini Bang Opie, saya begini-begini-begini Dia ceritanya dalam rumah tangga saya Aniesi bilang, Dol, memang yang namanya rumah tangga Tidak ada yang enteng, pasti semuanya berat Terus coba diusahakan aja dulu ajak komunikasi dari orang tua, dari mertua Ajak ngobrol aja dulu baik-baik Nah setelah itu Bang Opie gak dapat kabar lagi Ini sudah dapat kabar, baru denger ini dan baru tahu Berarti gak diundang ya Bang kemarin Bang? Enggak, enggak tahu Sama sekali? Enggak diundang, enggak tahu Teman-teman komedian juga denger gak sih kabar Bang? Enggak tahu deh itu ya Kayaknya sih ada yang denger, ada yang enggak kali ya Ini buktinya Bang Opie baru denger sekarang Kayaknya ada yang ngapai gitu Sebelumnya berarti Bang belum tahu sama sekali? Belum tahu, cuma dia ngomong ada persoalan di rumah tangga, dia ngomong ke Opie ke gue Cuma gue bilang, ya gue bilangin, ya mesti gini aja Dol, segala macem Gue bilangin sebisa gue Tapi untuk yang dia menangani, enggak mati di rumah tangga 6 bulan yang lalu lah Belum lama 6 bulan yang lalu dia bilang Terus Opie bilang, ya coba aja diobrolin Dol, kan dia ada orang tuanya Adul juga punya orang tua Ngobrolin aja secara keluargaan Insya Allah kalau kita ketemu titik yang bagus, ya selesai Ya tapi kalau enggak Bang Opie, ya kalau enggak bagaimana Adul, ya Bang Opie Dan serahin sama Adul sebagai kepala rumah tangga Nah baru denger lagi sekarang nih, ya mudah-mudahan baiklah Tapi Bang Opie tau kan maksudnya Adul sebelumnya masih ada wanita gitu maksudnya? Oh enggak tahu tuh Dia bicara cuma rumah tangganya aja Tapi kalau ada terus dia tunangan lagi, justru enggak tahu Baru tahu sekali Iya, jadi gue enggak tahu purchase nih dia tunangan Dan memang sama sekali enggak tahu dan memang enggak diundang sih Atau memang dia, enggak enggak ngerti lah Pas awal pacaran, sama sekali enggak tahu? Enggak, kalau amin yang pertama tahu Yang kedua ini? Enggak tahu, enggak ngerti Komunikasi terakhir? Iya, komunikasi terakhir pada waktu ketemu 6 bulan yang lalu Adalah Foto-foto tunangan Adul dengan seorang perempuan bernama Wenti Eri Yang kini heboh di media sosial Mengagetkan sejumlah pihak Tidak sedikit yang beranggapan Jika Adul telah bercerai dengan istrinya Alizia Hingga ia memutuskan untuk meminang dengan perempuan lain Terkait hal itu, kerabat dari Alizia mengungkapkan rumah tangga Adul dan istrinya Yang selama ini tidak diketahui publik Jika keduanya telah resmi bercerai di pengadilan agama kota Depok Kerabat dari Alizia juga tidak mempermasalahkan Jika Adul sudah meminang perempuan lain Untuk dijadikan pasangan hidupnya Sebaliknya ia mendoakan Adul Semoga menemukan pasangan yang lebih baik Lantas, apakah alasan Adul dan Alizia Memutuskan bercerai usai menjalani kehidupan rumah tangga Selama 12 tahun Ya sepanjang yang saya tahu Adul itu kan Saya ini gurunya Juga orang tua yang selama ini Sedikit banyak tahu lah Untuk perkembangan kehidupannya Dan Yang dia pernah sampaikan Ya baik sebetulnya Hubungannya dengan suami baik Jangan kemudian di tengah jalan Ada kerikil hal yang biasa Sejauh yang saya tahu ya Tidak lebih bahwa Mereka baik-baik saja sebetulnya Karena kan tidak pernah terpublish Gitu kan ya Dan Kalaupun ada kerikil rumah tangga Hal yang wajar Hal yang wajar Bahwa kemudian muncul Di media Ada juga yang masih sama saya Di media itu muncul Tunangan bali dengan wanita lain Ya mungkin sudah pilihan jalan Dan memang Sebelum Ramadan Tahapan Firok itu sudah Sudah dimulai Firok itu maksudnya Permintaan azil Untuk Bercerai dari suami Hulu ya sebetulnya Itu sudah dilakukan Sebetulnya Cuma memang ketika dia Konsul ke saya Saya menyampaikan bahwa Biar bagaimanapun Ini akan terpublish Karena aduk itu Publik tidur Dan Harus tetap baik Para suami Apapun yang terjadi Dalam rumusan rumah tangga Di tengah jalan Akhirnya tetap harus baik Mulai di awal baik Dan di akhirnya pun dengan hal yang baik Dan tahapan itu sudah dilalui Oleh azil Saya cakap Sepanjang yang satu Saya katakan bahwa Doakan saja Doakan saja Semoga Adul menerpatkan yang lebih baik Di segala-galanya Bahkan di itu Seperti saya sampaikan Saya katakan Kalaupun ada orang berkata Sesuatu yang Menyedutkan kamu Jawablah dengan kalimat Alhamdulillah Ya khairan min matakul Artinya ada berbalas Dua di situ Kenapa? Untuk menjaga hati Jangan sampai Kecewaan ini Menggejala Mewabah terus Sampai mengakal Jadi untuk Mengantisipasi itu semua Lelahkan saja Memang cukup sampai di sini Jodoh saya Begitu Sebetulnya sudah Jadi sebelum Ramadan Putusan pengadilan itu sudah Ada Dan sudah infra Karena memang Ini diajukan oleh Azil Sebagai pihak Penggugat Kepada pihak Adul ya Dan sebelum Naik ke pengadilan pun Ya baru Terima kasih Kesehatan Terkait dengan hal itu Saya bilang silahkan saja Kan yang merasakan juga Perjalanan rumah tangga itu Kalian berdua Enjoy dan tidak Enggak salah Seminggu atau beberapa hari Sebelum Ramadan Saya agak lupa Tanggalnya Sudah ada putusan Karena Azil Atang setelah Atang setelah Untuk saya Memberikan kabar itu Wah Anggerillah Sudah ketepaluh Di pengadilan Kota Depokaja Keputusan dari istri Yang saya Keputusan dari istri Dan saya tidak Terlalu jauh Untuk Kucampur Sanitia Karena itu domain Mereka berdua Tapi Sebagaimana yang saya Didik kepada anak saya ini Apapun yang terjadi Rasakan Dan nikmati Pensejahin Tidak perlu Di Blow out Di expose dan segala macam Karena Biar bagaimanapun Adul pernah merasakan Hidup bersama Dirinya pun Kena berada dalam Bagian keluarganya Jadi Tetap jaga Selatuh Rahman Dan itu Alhamdulillah Selama ini Saya belum pernah Keluar bahasa Tidak baik Tidak baik Tidak baik Dari Tidak baik Dari Pasti Nyaman Dan tidak Nyaman Bagaimana Nyaman Dan tidak Nyaman Mereka yang Berasakan Ya saya Tidak Sifatnya Privatnya Mereka Tapi yang Sepanjang Saya tahu Saat itu Bahasa orang tua Dulu Bilangin Pernikahan Itu kan Kalau kuat di Panggul Panggul Kuat di Panggul Yang pikul Yang kuat di Pikul Jinjing Ya kuat di Jinjing Ya Tinggal Mau apalagi Berarti Kalau sudah Terasa visi Sudah tidak Enjoy Lagi Dan nikmat Lagi Dan rumah tangga Ada pilihan Yang terbaik Kenapa tidak Kalau Kesayip Ya Aduh Tidak Karena kan Tidak pernah Ada komunikasi Dari Dulu Kalau Pihak Azil Kesaya Pasti ada Selain komunikasi Dan Antara Azil Dengan Adul Pun Kalau Saya tidak Hilaf Kalau Saya tidak Selain Komunikasi Itu Pernah Ada Pernah Anda Di antara Mereka Tapi Akhirnya Baik Artinya Dalam Penyelesaian Ini Pihak Azil Tidak Merasa Secara Pribadi Azil Tidak Tidak Merasa Tersakiti Dan segala macam Dengan Apa yang terjadi Karena Ya mungkin Ini lebih baik Daripada Beban Berdua Berdua Yang mereka Rasakan Menjadi Kemalut Dalam Rumah Tangga Enjoy Dan Tidaknya Nyaman Dan Tidaknya Juga Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Katakanlah Persoalan Management Dalam Keluarga Sebagai seorang Istri Kan Tidak Menata Mengelola Mungkin Hal itu Kali Yang Salah Satunya Tidak perlu Jauh Lekasana Satunya Pengelola 12 tahun Kan Bukan Waktu Yang Sebentar Dalam Rumah Tangga Paisi Yang Didamkan Seorang Suami Dan Istri Kehadiran Buah Hati Mungkin Itu Juga Menjadi Sebuah Keinginan Mereka Yang Belum Yang Belum Tersampaikan Dengan Hal itu Tapi Sebetulnya Hal itu Bisa Diatasi Kenapa Secara Peribadi Paisi Bercerita Kepada Saya Tetap Nyaman Dan Adul Tidak Pernah Permasalahkan Kalaupun Ada Kerikil Di Tengah Jalan Mungkin Hal-hal Yang Berkaitan Biasa Cuma Tangga Itu Mungkin Terjadi